Orang Indonesia sepanjang 20 tahun terakhir, setiap survei selalu menang orang paling ramah di dunia. Tetapi di media sosial paling galak. Mental miskin jauh lebih buruk daripada kemiskinan itu sendiri. Yang di mana menurut saya The Bacapres nggak ada gunanya? Nggak. Nggak ada gunanya sama sekali. Saya milih dia, ah. Biar di Indonesia dilegalkan. Orang yang mendukung paslon satu, itu kurang otaknya. Yang kedua juga kurang. Yang ketiga juga kurang. Ketika mereka fanatik. Jadi terakhir kita podcast tuh Pak Guru, tahun lalu ya. Empat bulan lalu sebenarnya sih. Empat bulan lalu itu syuting. Itu banyak banget yang komen, oh bagus suaranya ya gitu. Padahal alatnya sama. Alatnya sama kan sama Saramonik kan. Ada kuncinya Pak Guru Gembul. Ada namanya Adobe Podcast. Adobe Podcast.com itu AI. Itu dia bisa menjernihkan suara gitu. Jadi kalau Pak Guru kan kadang-kadang suka ada kereta lewat, ada pesawat gitu. Itu kalau dimasukin ke Adobe Podcast gratis ya. Itu hilang. Hilang semuanya. Jadi dia fokus ke suara speech gitu. Jadi speech-nya, dari mulutnya itu, itu dia langsung menjernih. Fokus ke situ. Jadi mau ada suara kucing, mau ada suara pesawat, mau ada suara apa. Gak mau kedengeran. Karena dia udah ngedetect suara mulut gitu. Oh gitu. Jadi Pak Guru mungkin bisa pakai itu. Adobepodcast.com ya. Itu gratis teman-teman. Adobe bayar dong. Sponsor tuh barusan. Saya pernah pakai tapi di komplain. Dikomplain kenapa? Kayak robot. Kangen suara keretanya. Udah jadi apa ya? Udah jadi cilias ya? Cilias gitu. Ada kucing, ada apa, ada kereta, ada pesawat. Pernah yang ada tukang las. Ya ampun tuh lucu banget lagi. Ada orang motong besi, ada apa. Motong keramik. Motong keramik ya. Gue lagi dengar, gue lupa fokus-fokus. Capek juga. Kesel banget di sports. Intro dulu ah. Assalamualaikum Mbak Raya. Kembali lagi di Studio Kecil TV Channel. Beyond Politik. Udah mulai kayak guru kemul ya. Beyond Politik itu terjadi fenomen, eh adalah sebuah fenomen yang terjadi biasanya muncul-muncul di pemilu. Terutama di Pilpres gitu ya. Orang-orang yang gak dibayar, orang-orang yang menjadi sukarelawan, orang-orang yang sebenarnya mengidolakan seorang capres, seorang paslon, itu rela untuk memusuhi teman-temannya sendiri, keluarganya sendiri, bahkan ada beberapa kasus yang sampai berantem, sampai unfollow, block, semua cuman darah-darah, mereka beda pilihan. Yuk kita bahas fenomena pion-pion politik yang ada di Indonesia. Padahal di sekarang lagi posisi pemilu, lagi hangat-hangatnya banget nih untuk dibahas. Dan mungkin asal lebih mudah lah, mungkin bakal ngalor ngidul, tapi kita enjoy aja. Dan kita akan datangkan ada Kang Guru Gembul. Asik. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Tepuk tangan. Jadi simak video sampai habis, Pak Guru Gembul ya. Pak Guru, Pak Gambar, Kang Guru. Baik sih. Baik, Alhamdulillah. Di sini nyaman jadi baik. Oh iya. Turun dari mobil tadi tuh, pengennya tidur terus. Tapi sekarang nyaman sekali. Tapi sekarang demand terhadap Pak Kang Guru, lagi banyak banget ya Kang Guru ya. Ke universitas, ke podcast-podcast. Justru sebulan ini saya lagi liburan. Oh lagi liburan. Gak setelah ngapa-ngapain. Nah sekarang baru memulai lagi. Baru memulai lagi. Jadi tanggal 20 sampai tanggal 20 saya libur, tanggal 20 sekarang. Oh ini tanggal 20 ya, diambil videonya. Oh iya, tanggal 20 ini kita ambil videonya. Terus Kang Guru, itu kan Kang Guru upload video setiap hari ya. Dua hari sekali. Dua hari sekali ya. Itu shooting emang tiap hari? Atau dua hari sekali? Atau ada bankingnya gitu? Kayak sehari berapa video atau gimana? Ada yang udah punya simpenan, ada yang dadakan. Seringnya dadakan. Sering dadakan. Karena saya bikin video itu maksimal juga cuma 5 jam. Dari awal sampai akhir. 7 sampai 5 jam dari awal sampai akhir. Jadi sebenarnya dalam dua hari kan 48 jam, sisanya masih banyak. Oh iya, iya, iya. Itu 7 jam bisa bikin 5 video lebih? Enggak, maksudnya setiap satu video itu produksinya itu sekitar 5 sampai 7 jam. Oh gitu. Wow, itu udah termasuk edit? Udah semuanya ya, udah nge-nge-nge. Oh oke. Udah sambil nungguin uploadnya kan lama tuh. Kenai sambil nungguinnya. Oh gitu, gitu. Jadi saya tuh biasanya kan upload jam 12 siang. Nah itu bikinnya tuh jam 7 pagi. Iya. Jadi sehari bikin edit, upload 7 jam tuh ya. Iya. Tuh, eh. Sikit pemantau kan. Pemalas. Bikin video seminggu. Tapi seringnya sekarang 5 jam sih. 5 jam lebih cepat siarannya. Jadi enggak, enggak sampai 7 jam. Nah ini mungkin belum ada yang nanya nih. Itu nge-editnya sendiri atau ada timnya? Sendiri. Sendiri? Sendiri. Itu ada tim-tim nggak boleh ikut campur soal konten itu nggak boleh. Terus timnya Kang Guru itu ngapain? Maksudnya lebih... Iya, kalau yang datang-datang ke sini, jalan-jalan ke mana, gitu. Iya, saya membutuhkan bantuan. Untuk kayak koordinasi, untuk kayak manajernya lah, gitu ya. Iya, sekejap. Tapi kalau beneran kok kayak sendiri, riset sendiri, ini sendiri, ngomong sendiri, ngerekam sendiri, ngedit sendiri, nge-upload sendiri, gitu. Apanya simpen di situ aja. Apanya simpen di situ. Terus kita mewak-wak 20 menit, 15 menit ya. Cuma sekarang penghasilan dari YouTube udah... Wow. Gila banget dong. Udah bisa ngetawain orang. Aduh, gue belum bisa nih. Gue belum bisa nih ngetawain orang. Aduh, masih kecil. Duitnya. Tolong teman-teman ajak keluarga kalian subscribe Sudu Kecil TV ya. Iya. Saya rekomendasikan. Ini rekomendasikan. Ini recommended. Recommended Sudu Kecil Podcast ya. Alhamdulillah. Keren. Pak Guru seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Fenomena pion-pion politik. Fenomena orang-orang yang heboh banget. Tentang paslon mereka. Tentang pasangan capres yang mereka idolakan. Sampai buta terhadap pilihan lain. Pendapat Pak Guru gimana? Atau kayak mungkin bisa ngebahas pemilu tahun ini. Gimana in overall gitu? Iya. Pikiran dari kaum idealis. Iya. Itu adalah para filosof idealis maksudnya. Bahwa jiwa-jiwa manusia itu, pikiran-pikiran manusia itu ingin memberontak pada realitas. Pada ikut ragawi mereka. Jadi misalkan saya mohon maaf ketika ada orang di tato gitu. Tato itu kan sakit. Tetapi dia melakukannya. Maksudnya dia si jiwa itu pengen menunjukkan bahwa dirinya siap untuk mengorbankan raganya. Asal jiwanya nyaman gitu. Jadi ada kepuasan. Jadi karena setiap orang itu jiwanya ingin memberontak. Maka jiwa-jiwa itu juga selalu ingin mencari kebenaran yang sesungguhnya. Nah karena dia tidak mampu untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Maka dia harus tergantung pada figur-figur yang menurut dia mewakili kebenaran. Versinya dia. Jadi ketika ada orang yang mengidolakan. Misalkan ada orang yang mengidolakan Pak Prabowo. Sebenarnya bukan orang itu mengidolakan Pak Prabowo. Sebenarnya karena dia telah menyematkan atribut-atribut yang dia sukai. Yang dia senang. Yang dia menjadi target dari jiwanya. Tapi tidak sampai sama dia. Maka dia sematkan itu kepada Pak Prabowo. Kemudian dia idolakan Pak Prabowo. Begitupun dengan Pak Anies. Menurut saya orang yang hebat itu orang yang cerdas. Yang bisa ngomong, menyampaikan pesannya dengan sebaik-baiknya. Saya tidak bisa. Wah lihat Pak Anies seperti itu. Saya sematkan semua atribut-atribut idola saya di Pak Anies. Lalu saya mengidolakan dia. Jadi seseorang mengidolakan seseorang yang lain. Ada kemungkinan. Bukan selalu. Tapi ada kemungkinan. Bahwa dirinya kurang di bidang itu. Padahal dia sangat menginginkan itu. Kurang di bidang yang dia idolakan. Tapi dia tidak memiliki kualitas itu. Jadi dia harus mengidolakan pada orang lain. Yang memiliki kualitas itu. Makanya kalau misalkan di partai-partai politik. Di musim-musim pemilu sekarang. Setiap paslon itu akan berusaha sesuai dengan idola sebanyak mungkin orang. Jadi misal dulu Pak Prabowo. Kita langsung saja ya. Spesifikasi menyebut orang tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Dulu Pak Prabowo itu melabeli dirinya dengan label-label yang perkasa. Kuat. Dengan intonasi yang penuh tekanan. Saya Prabowo Subianto. Dengan khas militer yang kuat. Karena apa? Karena pada waktu itu banyak yang mengidolakan. Seandainya Indonesia memiliki pemimpin yang tegas. Yang kuat. Dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi sekarang. Dengan bantuan algoritma. Dengan bantuan trafik dan sebagainya. Tim Pak Prabowo sadar bahwa garis keidolaan masyarakat telah berubah. Dari yang tegas, kuat, dan sangat diandalkan berubah menjadi yang merakyat yang bisa mampu berkomunikasi secara langsung dengan rakyat. Karena rakyat pemilih pemula atau generasi muda itu adalah generasi yang dominan dalam pemilu 56 persen. Maka dihubungkanlah gaya berkomunikasi anak-anak muda dengan Pak Prabowo. Maka Prabowo menjadi gemoy. Yang dunia tegas, keras, kuat. Menjadi gemoy, gemulai, dan bisa berjoget bersama dengan masyarakat Indonesia. Jadi ini sebenarnya adalah gaya yang ditangkap oleh para tim suksesnya Pak Prabowo. Melihat realitas masyarakat. Mana yang sedang diidolakan. Mana yang sedang diinginkan. Maka Prabowo diset menjadi seperti itu. Jadi kalau misalkan sekarang banyak orang yang jadi poin-poin, pion-pion politik. Ya karena si pion-pion itu menginginkan ada orang yang menjadi simbol dari apa yang dia inginkan. Pak Prabowo sudah berhasil dengan tim suksesnya menjelmakan dirinya menjadi apa yang diminati oleh masyarakat Indonesia. Kemampuan dia dalam menangkap informasi-informasi dan pesan-pesan itu mengantarkan dia di berbagai survei sebagai orang paling kuat berpotensi untuk menjadi presiden Indonesia. Lalu Pak Guru, kan banyak kayak kalau kita lihat dari kemarin ya ada debat capres segala macam. Yang dimana menurut saya itu debat capres gak ada gunanya. Gak ada gunanya sama sekali. Karena mau gagasan Anis bagus apa, gagasan Prabowo bagus apa. Orang tuh bakal buta dengan kayak, udah pokoknya gue maunya dia. Gue maunya dia, gue maunya dia gitu. Namun ada beberapa kasus yang saya temui ketika ada debat capres, ada beberapa blunder ceritanya gitu ya. Ada misalnya Pak Prabowo salah ngomong gitu. Digoreng-goreng lah di Twitter, digoreng-goreng lah di TikTok segala macam. Namun orang-orang tetap denial gitu. Tetap pendukung Prabowo tetap denial, pendukung Anis tetap pendukung Ganjar pun juga hal-hal yang sama. Karena mereka sudah telanjut mengidulakan apakah itu bisa disebut sehat dalam berdemokrasi gitu. Tidak. Tidak, karena ya itu pemilih kita itu adalah pemilih emosional. Demokrasi kita itu adalah demokrasi prosedural. Kita sudah mengetahui itu bersama gitu. Jadi dulu waktu pemilu Amerika Serikat, Donald Trump terpilih itu. Sebenarnya terakhir dia bisa terpilih sebagai presiden gara-gara dia menang debat lawan Hillary Clinton. Kita ingat itu. Jadi debat intelektual, visi-visi disampaikan itu berpengaruh besar di negara Amerika Serikat. Tapi di sini tidak. Kita tidak berpengaruh soal visi-visi, kita tidak berpengaruh soal data. Kita berpikir soal siapa yang paling mungkin bisa mewujudkan keinginan dan aspirasi saya. Itu saja. Makanya saya mohon maaf, saya selalu katakan, calon-calon presiden dan wakil presiden di Indonesia bukan menunjukkan gagasan, ide, pemikiran, tidak. Yang mereka jual belikan itu adalah harapan-harapan. Kalau saya menang maka makan siang akan gratis, kalau saya menang maka BBM akan murah, kalau saya menang listrik akan murah, kalau saya menang BPJS tidak usah bayar, hal-hal yang semacam itu. Jadi bukan soal visi-visi, tetapi bagaimana menguatkan dan memperlebar gap antara penguasa dengan rakyat. Rakyat tidak bisa apa-apa, sedangkan penguasa bisa apa-apa. Karena saya penguasa, maka saya akan pro-rakyat. Saya akan mendukung rakyat. Saya akan membela rakyat. Saya harus memenuhi aspirasi rakyat. Jadi kemudian si rakyat itu ditekankan bahwa tanpa pemimpin kamu tidak bisa apa-apa. Makanya setiap ada bencana alam dan kemudian diwawancara, maka seluruh rakyat Indonesia akan menjawab dengan jawaban template. Jawabannya adalah, ya kami berharap pemerintah segera memberi bantuan. Itu selalu, jawabannya selalu itu. Karena sudah ditekankan, kamu rakyat, kamu tidak bisa apa-apa, kecuali atas bimbingan petua, perintah, dan dari pemimpin. Seperti itu. Jadi contoh kecilnya gini, pernah dibuat saya sampaikan. Di sebuah desa, sebelum pemilu ini menjadi sesuatu yang marak, desa itu, kalau ada jalan rusak, ya mereka perbaiki sendiri secara gotong royuk. Kalau ada jembatan runtuh, ya sudah, mereka perbaiki secara gotong royuk. Kalau misalkan mereka ada pemilihan kepala desa, mereka makan bareng-bareng. Seperti itu kurang lebihnya. Tetapi ketika pemilu datang, jurukampanye datang, kemudian menceritakan bahwa kalian semua miskin, kalian semua tidak berdaya, kalian semua terpinggirkan, dan hanya bisa eksis sebagai manusia kalau yang pemimpin kalian adalah ini. Ini diwartakan seperti itu, maka desa itu sekarang, kalau jalan rusak, biarkan rusak serusak-rusaknya. Ya nanti kan kami nunggu bantuan dari pemerintah. Sekarang kan seperti itu. Jadi kalau misalkan ada jembatan rusak, ya nggak apa-apalah. Yang penting mah kami nunggu bantuan dari pemerintah. Kalau ada pemimpinan, misalkan pemilihan kepala desa atau yang semacam itu, tidak ada lagi acara makan-makan. Yang ada adalah kubu ini acara makan dengan ini, kubu itu acara makan dengan itu. Jadi politik kita, politik kita itu mendorong orang-orang supaya berpikir bahwa ada rakyat yang tidak bisa berbuat apa-apa, dan ada pemimpin yang bisa melakukan segalanya. Dan rakyat ini dipaksa untuk berharap pada pemimpin-pemimpin mereka. Karena sudah diset seperti itu, maka akhirnya rakyat pasti akan mengidolakan bukan orang-orang yang memiliki visi tertentu, misi tertentu. Tapi orang-orang akan memilih siapa yang paling memberikan janji manis kepada kami. Siapa yang akan paling membela kami sebagai rakyat miskin, rakyat jelata, rakyat kecil yang tidak bisa apa-apa. Di Indonesia saya pernah melihat banget, ada orang yang naik Alphard, dan dia dikasih minum si mobilnya itu, bensin dan bersubsidi. Kemudian ditanya sama wawancara, sama wartawan, dia menjawab, ya kami sebagai rakyat kecil kan. Dia naik Alphard, tapi ngakunya sebagai rakyat kecil gitu. Jadi ditekankan mentalitas-mentalitas miskin yang tidak berdaya tanpa pemimpin. Sehingga mereka menunggu harapan-harapan, menunggu mimpi-mimpi yang diucapkan para pemimpin mereka. Sekarang cek semua sepanduk dari caleng DPR sampai DPD semuanya, pasti judulnya membela rakyat, pro-rakyat. Berjuang untuk rakyat. Iya, berjuang untuk rakyat. Apa? Tuhanku ya rakyat. Dia ngipir semuanya, seperti itu gitu. Tapi kalau itu mah kanter aja sebenarnya. Lalu kan seharusnya, aku jadi mikir nih, seharusnya tuh capres atau wakil rakyat atau anggota DPR atau anggota DPD, seharusnya tuh mereka seperti apa sih untuk mengatasi, untuk memenangkan suara mereka kalau dipandang guru gembul yang sehat tuh seperti apa sebenarnya? Enggak, kita udah kadung sakit. Jadi kalau udah kadung sakit tuh bukan berpikir gimana caranya supaya kita sembuh dulu, tapi berpikir dulu gimana caranya, atau misalkan jadi kita lagi sakit, kita bukan berpikir nanti sehat mau apa, kita berpikir bagaimana caranya untuk sehat atau menjadi tidak sakit seperti ini. Caranya itu, jadi si rakyat itu harus diberikan edukasi. Kan prinsip dasar dari edukasi itu adalah bahwa setiap orang itu harus bertransformasi. Dari tidak bisa menjadi bisa. Nah, si rakyat itu kalau sekarang dicekoki dengan jargon-jargon pemilu, dia akan dibiarkan seperti itu tanpa bisa bertransformasi. Dia akan biarkan aja. Nanti rakyat miskin, yaudah kamu tuh ditekankan, kamu tuh miskin. Walaupun duitnya banyak, walaupun mobilnya banyak, walaupun rumahnya gede, dia ditekankan, kamu tuh miskin kalau bukan pejabat. Ya, makanya kita harus cari calon-calon yang bukan mengeksploitasi kemiskinan atau isu-isu kemiskinan, tapi calon-calon pemimpin yang menerangkan bahwa kita semuanya bisa berubah dengan cara menghilangkan mental-mental kemiskinan itu. Jadi jangan pernah dulu berharap pada pemerintah. Karena sepanjang sejarah, pemerintah itu dampaknya tidak besar kalau misalkan ukurannya adalah individu masyarakat permasyarakat. Kan siapapun yang terpilih nanti, misal, akan tukang baso tetap akan jadi tukang baso. Siapapun yang terpilih nanti, tukang dealer motor tetap akan jadi tukang dealer motor. Dampak terhadap individu perindividu itu kecil. Jadi karena itu jangan pernah berharap bahwa kalau dia jadi presiden, maka nanti rakyat akan ditolong dan sebagainya. Tidak. Harusnya memang diberikan edukasi, rakyat itu diberikan edukasi. Bahwa kalau negara ini mau maju, yuk kita sama-sama maju. Itu bukan si rakyat dieksploitasi isu kemiskinannya dan si pemimpin dieksploitasi kemampuan dan kekuasaannya. Bukan seperti itu. Tapi pemimpin ditekan ke bawah agar dia bisa memahami orang-orang bawah dan yang di bawah itu dorong dia ke atas. Jadi buat sesejajar mungkin. Di Indonesia itu, ada pemimpin turun ke gorong-gorong saja itu meningkatkan elektabilitasnya sampai sekian persen. Padahal presiden Amerika Serikat misalkan yang sekarang, dia naik ke pergi, pulang pergi kemana-mana naik bis, itu adalah sesuatu yang lumrah. Jadi di negara yang sudah maju itu dianggap lumrah, tapi kita menganggap, karena apa? Karena kita menganggap bahwa pemimpin itu dewa. Jadi setiap ada pemimpin dewa yang turun ke bumi, wow, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Orang Amerika Serikat berpikir bahwa presiden itu manusia, sama seperti kita. Bisa dibantah, bisa didebat. Satu-satunya yang membuat dia berkuasa itu adalah karena dia ada di atas aspirasi rakyatnya. Jadi selama dia tidak ada di atas aspirasi rakyatnya, misalkan ketika dia mau berangkat ke kantornya dengan bis, itu kan bukan aspirasi rakyatnya. Ya biasa saja, dia manusia biasa. Jadi kita harus dorong masyarakat untuk berpendidikan, berpengetahuan, dan berkesadaran dalam politik. Bukan masyarakat yang selalu senang dengan iming-iming bahwa nanti kami akan berkuasa dan akan mensejahterakan rakyat. Bukan, bukan seperti itu. Cara mensejahterakan rakyatnya itu bagaimana? Kalau misalkan caranya begini dan begitu itu disampaikan. Sekarang saya pernah debat dengan seorang profesor, debat kecil-kecilan. Saya katakan ini kan politik populis. Si Pak Profesor mengatakan, ya udah biasa memang kenyataannya seperti ini. Ya saya bilang ini bukan soal kenyataannya seperti ini, ini harusnya bukan seperti ini. Jadi masyarakat harus dikasih edukasi. Jadi buat penonton yang ada di sini semuanya, tolonglah. Sampaikan kepada masyarakat secara umum, bahwa ketika kita memilih seseorang, itu pikirannya rasional. Bukan pikirannya angan-angan, bukan pikirannya fantasi, bukan mendengarkan apa yang mereka janjikan kepada kita, tetapi apa yang paling mungkin mereka lakukan ketika mereka sedang menjabat. Kok saya jadi marah-marah? Gak apa marah-marah, tempatan untuk Guru Gembul doang, saya lagi. Ya benar, pemikirannya harus rasional. Sedangkan yang terjadi sekarang, Pak Guru Gembul, sangat tidak rasional bagi saya. Ada satu video, nanti boleh ditampilkan, nanti videonya itu adalah nge-interview cewek-cewek di Central Park, tentang mereka pilih siapa dan kenapa. Saya pilih Prabowo karena gemui. Saya pilih Pak Anies karena lucu, dia kacamatanya gini-gini. Saya pilih ini, saya pilih Pak Ganjar karena anaknya gantel. Dan anehnya, orang-orang ini yang tidak bisa berpikir rasional terhadap pilihan dia, itu memiliki status suara, nilai suara, bobot suara yang sama dengan Kang Guru Gembul. Jadi, sebenarnya saya tidak punya harapan untuk saya berkowar-kowar, ngomongin, lu jangan pilih ini, kita coba deh ngomongin ini. Soalnya dia tuh gini-gini, gini. Gak peduli juga, gitu. Karena orang-orang ini ya memilih tanpa berpikir rasional, gitu sih. 73 persen pemilih pemuda kita itu berpikir dengan cara seperti itu. Jadi, yang melek politik, jadi di antara anak-anak muda di Indonesia, yang baru nyoblos, yang melek perkembangan politik, bukan berarti ekspert ya, hanya melek aja, itu hanya 27 persen. sisanya orang ngikut ya tadi itu, karena gemoy, karena lucu, gitu ya. Atau ada juga yang punya harapan, saya milih dia, ah, biar bobot di Indonesia, dilegalkan. Amin, amin, amin. Eh, kok amin? Ini susuk sekarang ya. Iya, benar ya. Saya mau foto gak boleh gini sekarang. Iya. Iya. Saya ada foto gini. Saya di seminar kemarin fotonya gini. Ini kan literasi. Iya. Ini langsung dikait-kaitkan. Iya. Ada teman saya tadi pakai baju telur asin, dikaitkan juga. Ternyata lagi. Telur asin. Oh, baju telur asin ya. Iya juga ya. Banget sekarang. Oke, terus-terus Pak. Tadi belum selesai. Tadi belum selesai ya ngomongnya. Ya, pasti tadi lu-tadi. Oh iya. Soal pilihan pemilih itu. Iya, makanya tapi kita memang susah sih. Karena Indonesia sekarang ada lingkaran setan. Jadi maksudnya lingkaran setan itu adalah pemilik-pemilih irasional itu dominan. Dan karena itu dia akan memilih orang yang secara irasional. Orang yang dipilih secara irasional adalah orang yang kurang baik. Iya, tadi Kang Guru ngomong orang yang memilih dengan cara irasional akan memilih pemimpin yang irasional. Iya, maksudnya gini bukan? Jadi kita itu ada di lingkaran setan. Lingkaran setan itu adalah bagian terbesar dari masyarakat pemilih kita itu adalah pemilih irasional. Karena dia memilih secara irasional, ada potensi orang yang tidak layak memimpin itu terpilih. Karena irasional. Orang yang tidak layak untuk menjadi pemimpin tapi terpilih pasti akan membuat rakyat tetap irasional untuk bisa memperkuat kedudukan dan kekuasaannya. Karena itu maka rakyat akan selamanya menjadi irasional. Rakyat yang tidak irasional akhirnya akan memilih kembali orang yang tidak layak. Jadi begitu saja seterusnya muter-muter. Jadi makanya saya mohon maaf sekarang, orang-orang yang kita pilih nanti itu adalah orang-orang yang berkampanye juga dengan yang kurang rasional atau kurang realistis. Ada di antara mereka misalkan visi-misinya, saya baca kemarin, visi-misinya adalah membuat pendapatan orang-orang Indonesia setara per kapita dengan negara-negara maju. Kaget saya itu. Jadi pendapatan per kapita Indonesia berapa kan? Cuman 48 jutaan setahun gitu. Tapi harus misalkan disamakan dengan negara maju berarti Amerika Serikat, Belgia. Berarti harus 80 kali lipat naiknya gitu. Atau misalkan harus 40 kali lipat naiknya kalau misalkan mau disamakan dengan Inggris gitu. Tapi itu disebutkan di situ dalam visi-misinya. Kan kaget ini di mana ada pemimpin sebuah negara yang mampu meningkatkan pendapatan per kapita rakyatnya sampai 800 persen. Naiknya itu sampai tinggi banget gitu. Ini kan nggak mungkin. Tapi itu disebutkan di situ. Atau misalkan, kalau misalkan kami terpilih maka makan siang akan gratis gitu. Saya mohon maaf ya. Ini kan sebenarnya bermasalah. Karena apa? Karena selalu mencepokin dengan rakyat itu butuh yang gratis. Butuh yang murah. Padahal rakyat bukan gitu. Jadi pikiran kita itu naikkan pendapatan mereka. Bukan dengan menggratiskan apa-apa yang mereka butuhkan. Jadi ya naikkan ekonomi kita. Tapi jangan lebay juga. Jangan sampai setara dengan negara maju dalam 5 tahun kan nggak mungkin gitu. Jadi misalkan gini. Saya pernah tawarkan ini. Tapi tentu saja ini tidak akan dipakai gitu ya. Saya tawarkan misalkan gini. Subsidi untuk rakyat Indonesia untuk BBM itu sekitar 500 triliun setahun. Gede banget. Luar biasa itu ya. Subsidi yang paling besar. Dan subsidi itu dipakai habis pada waktu itu juga. Kalau dipakai buat mobil ya habis gitu. Dipakai buat apa ya habis ya sudah. Dan akhirnya apa? Ketergantungan kita pada minyak itu menjadi lebih besar. Hilang kita sedikit tapi kebutuhan kita akan minyak menjadi besar. Kenapa? Karena konsumsi BBM-nya besar. Kenapa konsumsi BBM-nya besar? Karena penggunanya juga banyak. Karena mobil motor murah semuanya. Kan begitu. Nah kenapa enggak misalkan dialokasikan untuk hal yang lain? Kenapa misalkan enggak buat riset? Riset itu bisa meningkatkan pendapatan rakyat sampai berkali-kali lipat. Kenapa? Karena misalkan produk-produk yang kita jual yang awalnya itu mentah. Beli dari, ngambil dari alam. Misalkan sawit. Langsung dijual lagi. Kan itu murah banget. Tapi kalau misalkan si minyak itu dibuat menjadi sesuatu. Itu misalkan nilainya bisa menjadi puluhan kali lipat. Ratusan kali lipat. Kelapa kita ambil dari pengepulnya. Harganya 2.700 rupiah. Kalau misalkan kita jual sebagai kelapa paling dapetnya 10.000 rupiah. Tapi kalau misalkan itu kita ubah jadi layar laptop. Itu harganya menjadi jutaan atau ratusan ribu. Kan begitu. Nah bagaimana caranya mengubah kelapa menjadi layar laptop itu? Adalah dengan riset dan teknologi. Jadi pengembangan riset dan teknologi itu penting. Tetapi penggunaan riset dan teknologi di Indonesia cuma 6 triliun setahun. Jadi untuk riset yang jelas-jelas meningkatkan potensi pendapatan masyarakat Indonesia. Cuma 6 triliun. Sedangkan BBM yang menghabiskan uang negara. Yang membuat Indonesia berhutang berkali-kali. Itu justru malah dipertahankan. Mungkin enggak. Ada enggak politisi-politisi kita yang menjanjikan. Kalau saya ini maka riset akan dinaikkan. Subsidi BBM akan dihilangkan. Enggak akan ada yang mau seperti itu. Karena rakyat Indonesia sepanjang sejarah. Demo soal kenaikan BBM. Enggak pernah demo soal kenaikan riset. Dana riset. Nah karena rakyat Indonesia maunya seperti itu. Seharusnya dididik. Bahwa dengan riset kita bisa menaikkan. Jadi enggak apa-apa BBM sekarang harganya. Misalkan ya sekarang 14 ribu atau 13 ribu. Nanti kalau BBM subsidi-nya dihapuskan jadi 21 ribu misalkan. Enggak apa-apa. Kalau misalkan biaya risetnya naik. Kemudian nanti kita memiliki pendapatan yang lebih besar. Misalkan penghasilan kita awalnya 4 juta jadi 18 juta. Kan enggak jadi masalah kalau misalkan harga BBM-nya. Ya tentu saja itu adalah pandangan yang terlalu simplistis. Terlalu sederhana. Cuman maksud saya ini sudut pandangnya. Ini pola pikirnya. Ini paradigma berpikirnya. Jadi ayo kita sama-sama untuk mengedukasi masyarakat Indonesia. Bukan mengimbing-imbingi mereka dengan janji-janji dan harapan-harapan. Angin sorga. Angin sorga ya. Benar-benar. Eh tau-tau dulu dong. Marah-marah. Saya pernah dengar salah satu. Tadi Pak Buru sempat ngomong soal riset. Soal kayak biaya riset cuma 6 triliun. Sedangkan biaya BBM 400 triliun segala macam. Pak Gita Wirewan pernah ngomong di salah satu seminar. Dibilang untuk membuat iPhone di Amerika. iPhone dijual berapa sekarang? 16 juta, 20 juta ya kan? Untuk membuat satu iPhone berapa? Coba ada yang tahu enggak? Dafa Oke. 150 ribu. 150 ribu rupiah untuk membuat satu iPhone. Dan dia menjualnya 16 juta, 20 juta gitu. Dan bayangin. Karena hasil riset. Iya. Bayangin kalau kita mengelokasikan dana itu bisa untuk riset gitu ya. Untuk apa segala macam. Ini ada bocoran dikit Kang Guru. Aku tuh berapa, eh kayaknya berapa minggu lalu. Aku habis meeting. Meeting sama sebuah perusahaan. Ada sebuah perusahaan terkenal lah. Perusahaan besar lah di Indonesia gitu ya. Dia itu tugasnya itu apa ya sebutannya. Komponen asli Indonesia ya. Jadi kayak semua yang misalnya bikin mixer gini. Komponennya tuh mereka yang bikin. Bikin HP. OPPO, Huawei, sama apa lagi ya. Nokia. Itu semua komponen mereka yang bikin. Jadi komponen asli Indonesia gitu. Cuman, oh mereka tuh bahkan perusahaan yang mensupport secara gratis. Anak-anak di desa-desa tuh bisa punya laptop gitu. Dikung oleh pemerintah. Cuman kreditnya memang ambil pemerintah gitu. Jadi, saking aku pas meeting sama mereka, aku saking kagetnya kayak, oh yang gue pake sama itu produk lu. Sampai aku tuh gak tau. Yang Polytron pake itu produk kalian gitu. Setidak dihargai itu komponen asli Indonesia, perkembangan teknologi asli Indonesia, bahkan pemerintah pun tidak mau mensupport gitu. Tapi pemerintah mengambil kreditnya gitu. Kayak, laptop ini hasil dari pemerintah ini. Padahal itu enggak gitu. Itu dari perusahaan itu, perusahaan swasta. Perusahaan swasta yang dengan sukarela bikin laptop sendiri, punya komponen sendiri, dikasihkan anak-anak di desa, disubuh pemerintah. Pemerintah harus kayaknya dikarakit. Nah, dikasih duit gitu. Iya, itu lah. Itu dijadikan bahan kampanye kan sebenarnya. Jadi, sebenarnya nih mobil, motor yang kita punya itu, itu kebanyakan itu kemungkinan kita-kita juga. Tapi, mereknya adalah merek Jepang, kemudian kalau ada apa-apa ya untungnya pemerintah gitu. Iya, itulah masalah-masalah dari kita itu. Nah, makanya jangan pernah memilih pemimpin yang salah. Karena pemimpin yang salah itu ya kayak gitu. Karena dia sejak awalnya sudah curang, maka dia akan berlaku juga curang. Jadi, setiap prestasi-prestasi orang dia yang mengglaim, setiap kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, orang lain yang jadi salah. Begitu. Ini contoh kecilnya gitu ya. Bisa nggak sekarang orang-orang Indonesia bikin mobil? Bisa. Bisa. Karena semua, kita tuh udah bisa bikin dari awal sampai akhir, dari bannya sampai wipernya itu kita tuh udah bikin gitu. Cuman atas nama produknya produk luar dan gitu. Selalu aja seperti itu. Bisa nggak misalkan pemerintah itu ganti jadi ini kita punya produk mobil lokal gitu. Iya. Bisa nggak? SMK gitu. Iya, SMK. SMK gitu. Ada kelemahannya ada beberapa. Satu, orang-orang kita itu, saya mohon maaf ya, tapi ayo kita diskusikan. Orang-orang kita itu adalah orang-orang yang tidak terpercaya. Oh ya. Gemar ngibul. Iya, iya, iya. Itu dibeli sama Singapur, 200 ribu. Atau misalkan sama Singapur dibeli aja, 30 ribu. Emang harganya segitu. Kemudian sama orang Singapur dijual ke Amerika Serikat, 300 ribu. Orang Amerika Serikat pasti mau. Mau. Karena yang ngejualnya Singapur. Sedangkan kalau kita yang ngejualnya, kita udah dikenal koru. Kita dikenal kurang baik. Suka nipu dan lain-lain. Makanya produk-produk kita itu tidak bisa laku di pasaran. Kecuali kita mengklaim bahwa itu adalah bikinan orang asing. Jadi banyak yang made in China, made in China tuh. Ya made in Indonesia, aslinya dibuat di Indonesia. Tapi kalau misalkan ditulisnya made in Indonesia tuh. Emang bisa menjual gitu. Itu mobil motor yang kita lihat seliuran di jalan-jalan itu. Itu 90 persen, bahkan 100 persen itu buatan Indonesia. Mereknya luar. Mereknya luar. Karena kalau misalkan yang mereknya adalah Indonesia, kita akhirnya tidak diakui. Nah makanya sekali lagi kita orientasinya pada pendidikan. Kita sampaikan pesan-pesan ini kepada masyarakat. Biar masyarakat itu akhirnya ngerti bahwa situasinya seperti ini. Bukan akhirnya kemudian kita buka investasi besar-besaran dari asing. Dan karena investasi besar-besaran dari asing, maka buruh-buruh kita itu harus disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan asing. Kan begitu. Ya ngapain juga kita investasi dari asing. Orang kita udah bisa bikin semuanya. Cuman masalahnya kita ini gitu. Ada produk-produk di Indonesia yang sampai terjual ke luar negeri, kemana-mana gitu kan. Ya karena keberanian dari orang-orang yang... Ada contoh kecil lah. Saya mohon maaf nyebut produk ya. Coca-Cola itu sebenarnya gak sesuai dengan lidah orang Indonesia. Rasanya. Ya kita ngaku lah dibanding bandrek yang akan bandrek gitu. Untuk saya pribadi setidaknya. Dan ya memang kurang cocok aja. Tetapi pemasarannya di Indonesia luar biasa. Sampai menjadi salah satu minuman yang paling punya merk di Indonesia. Kenapa? Soal rasa biasa-biasa aja. Tapi karena mereka itu punya program yang penuh tekanan gitu. Jadi penetrasi pasarnya itu luar biasa. Sekarang kita bandingkan, kita punya produk nasi padang sebagai yang dianggap salah satu makanan paling enak di dunia. Kemarin kita juga menang lagi salah satu makanan paling enak di Indonesia itu dapat lagi. Misalkan bahkan bawang goreng di Indonesia itu adalah bumbu tabur paling enak di dunia. Kemarin kita dapat. Tapi kita gak ngerti pemasarannya gimana. Akhirnya apa? Di luar negeri yang violasi padang adalah restoran Malaysia. Yang susah. Karena kita itu susah untuk membanggakan diri kita sendiri. Susah untuk dipercaya. Bahkan makanan yang paling enak yang sudah dapat penghargaan ini itu tidak bisa dijual. Bayangkan Coca-Cola yang rasanya gak bisa nyambung sama lidah kita. Bukan bertiga enak. Tapi bisa jadi laku gara-gara apa? Gara-gara manajemen yang bagus. Penetrasi pasar yang sangat luar biasa. Kenapa nasi padang gak bisa diperlakukan dengan cara seperti itu? Kenapa nasi padang hanya menang kandam di Indonesia aja? Kenapa di luar negeri kita gak seperti itu? Kenapa misalkan restoran-restoran di Indonesia banyak yang buka makanan Korea. Jelas-jelas rasanya juga gak pas sama Indonesia. Harus disesuaikan dulu. Oh ini diarding, dipaspasin dengan rasa Indonesia. Kenapa harus dipaspasin dengan Indonesia? Kita bikin aja yang rasa Indonesia, yang asli Indonesia. Kalau ikin atau misalkan yang di Korea, ayo kita misalkan adung makanan enak gitu. Korea versus Indonesia. Tapi kan kita akhirnya tidak seperti itu. Karena apa? Ya balik lagi, kita mah ya sudah lah. Jadi edukasi kita, kesadaran kita terhadap apa yang kita punya, itu semuanya udah dilelang aja. Biarin aja ya tadi itu, siapa presidennya? Oh dia lah, soalnya dia gini. Soalnya dia gitu gitu. Mikir sedikit aja, please. Gunakan kapasitas otaknya walaupun sedikit gitu. Untuk ngambil pilihan yang benar-benar menentukan gitu. Untuk negara, bukan untuk individu per individu. Minimal googling gitu. Ya minimal googling lah. Iya minimal banget googling gitu. Ya walaupun googling juga kan google dipenuhi, buzir-buzir gitu ya. Iya. Minimal itu gitu. Jangan sampai kosong banget. Benar-benar. Berarti kan itu sebenarnya menunjukkan dengan kayak orang-orang Indonesia yang tidak mau beli produk Indonesia, yang tadi juga menyambung orang-orang Indonesia yang rela dijual kemiskinannya apa segala macam. Itu kan pasti berdasarkan itu ujung-ujungnya adalah inferiority kompleks kita gitu. Dan kayak apa, apakah itu ngaruh dari masa kolonial dulu kah? Sampai akhirnya kita sekarang jadi korban inferior. Karena saya sendiri, saya tidak pernah beli sepatu lokal. Bahkan saya sudah punya statement, saya nggak mau beli sepatu lokal. Benar saya jelek. Tapi mungkin dengan bahan yang sama, dengan yang sama kalau dia New Balance, kalau dia Nike, kalau dia Adidas, walaupun pabriknya juga di Jawa Barat gitu ya. Saya beli gitu. Karena menurut saya selain nyaman, selain apa, ketika saya pakai saya nggak malu. Berarti kan ada sesuatu yang kayak aduh gue inferior banget nih, gue malu banget kalau gue pakai brand lokal gitu. Saya nggak mau beli baju lokal. Tapi saya beli Uniqlo. Uniqlo. Made in Indonesia. Kayak gitu kan. Jepang. Jepang, tapi kalau ada tanknya itu made in Indonesia gitu. Sampai akhirnya, oh ya ini berarti juga sih, ya mungkin kalau Indonesia mau menjadi negara yang maju, mimpinnya bisa harus menghapuskan inferiority kompleks ini. Ya, inferiority kompleks itu dilestarikan, diperkuat oleh para politisi kita. Mereka menekankan, kalian itu miskin, kalian itu terjajah, kalian itu terpinggirkan oleh pemerintah. Maka dukung kami untuk bisa bangkit. Kalau kami bangkit, maka kalian akan dikayakan. Kalau kami bangkit, kalian akan disejahterakan. Di indi, di indi tetap jadi objek gitu. Dan akhirnya apa? Ya, kami mah rakyat, jelata, dan sebagainya. Ada fakta menarik soal keramah tamahan orang Indonesia. Orang Indonesia sepanjang 20 tahun terakhir, setiap survei selalu menang orang paling ramah di dunia. Tetapi di media sosial paling galak. Iya kan? Iya, benar. Sebenarnya kenapa seperti itu? Karena keramah tamahan kita bukan keramah tamahan yang sesungguhnya, Tapi inferiority itu. Jadi ketemu sama orang asing menganggap bahwa dia itu lebih luar biasa. Wow, ketemu sama bule, bahkan yang paling ngampung sekalipun, Dia nganggap selebriti. Foto dong. Sama miskin. Jadi keramah tamahan kita itu bukan identik dengan aslinya kita ramah, Tapi karena kita memang inferiority gitu. Ya, buktinya apa? Buktinya ketika kita anonim, ketika kita memiliki pelindung-pelindung di online itu, Kita akhirnya keluar kata-kata yang sesungguhnya. Kalau kata-kata yang seperti itu kan? Kalau kata-kata harus kingerung, Beji tolong. Iya, seperti itu. Jadi ya, dan itu dipelihara. Makanya please jangan dukung paslon yang memelihara inferiority kompleks itu. Yang mempertahankan mental-mental miskin itu. Karena mental miskin jauh lebih buruk daripada kemiskinan itu sendiri. Nah Kang Guru. Kang Guru kan tahun lalu Waktu ke sini nih Waktu ke studio kecil juga Sempat ngomong Tidak ada capres Atau paslon yang layak Dipilih Ngomongnya gitu kan Yang terpilih adalah setan Saya jahit-jahit Bikin fitnah buat Kang Guru Sebar di twitter gitu kan Biar rame gitu Lalu apakah selang 4 bulan Dari terakhir kita ketemu Apakah sudah berubah Pilihan Kang Guru sekarang Tidak belum Saya tetap berpikir bahwa Orang yang mendukung paslon 1 Itu Kurang Otaknya Yang kedua juga kurang Yang ketiga juga kurang Ketika mereka fanatik Jadi Bagaimanapun kita berhadapan dengan sebuah realitas Dimana pimpinan-pimpinan kita Atau calon-calon pimpinan kita Itu tidak ideal Bahkan untuk para pendukungnya sendiri Banyak diantara mereka yang tahu bahwa Pilihan kita tidak ideal Tapi kita hanya menghindari sesuatu yang lebih buruk lagi Banyak diantara pemilih-pemilih kita yang berpikir dengan cara seperti itu Jadi sebenarnya secara ideal memang Pilihan kita itu Tidak ada Pilihan kita itu Sangat-sangat dibatasi Bahkan ketika kita misalkan memilih seseorang Di antara mereka Kita tidak tahu siapa di belakangnya Jadi kan pemilihan presiden itu Bukan hanya memilih presiden Pemilihan presiden itu adalah Memilih perusahaan mana yang akan menjadi kontraktor Di proyek ini Pemilihan presiden itu berarti Memilih menteri mana yang jatahnya akan mendapatkan lebih besar Yaitu Atau pemilihan presiden itu Adalah bahwa kita akan menentukan dalam tanda kutip Oligark mana yang akan berkuasa Kan begitu Jadi rumusan dari pemilihan presiden itu seperti itu Nah orang-orang di belakang itu Lebih tidak kita ketahui lagi siapa Nah karena itu Maka saya tetap berpendirian Bahwa sejauh apa yang saya amati sekarang Belum ada calon presiden Yang layak secara ideal Atau setidaknya secara relevan Untuk kita pilih Bukan berarti saya ngajak untuk golput Silahkan saja Kalau misalkan berbeda pendapat silahkan Tapi sejauh ini Saya belum berbeda pandangan Dari awal Dari 4 bulan yang lalu ini Berikan guru masih akan golput Tanda putih Enggak saya enggak golput ini Sekali lagi itu untuk guru gembur Wah ini jujurnya Ini kalau bisa ngobrol bisa 3 jam lagi Cuman karena Kang Guru Gembur juga ada kesibukan Dan ini juga kamera yang over hit juga Jadi kita enggak bisa lama-lama Mungkin bulan depan kita panggil lagi Kang Guru Biar main lagi kecil eduk ya Ke karang tengah Sama kita di Studio Kecil TV Dan teman-teman Terima kasih sekali lagi Sudah menyaksikan Studio Kecil Podcast Di channel kesukaan kalian Di Studio Kecil TV Jangan lupa untuk like Komen Kira-kira kita ngundang siapa lagi nih Ke kursi hangat Yang sudah baru kita beli ini ya Jangan lupa untuk subscribe Studio Kecil TV Dan terima kasih Kang Guru Gembur sekali lagi Bye-bye